Selamat malam semuanya Kali ini aku pengen membahas tentang Selah Sencah Sebenernya udah lama pengen buat seperti ini Ya tapi karena beberapa hal Dan aku juga kerja Jadi agak kesusahan untuk buat versi yang panjang seperti ini Ya tapi lagi-lagi Keinginan itu pasti ada Beberapa kali aku coba Sudah direkam Diedit dan kemudian Tidak jadi di upload Kalau dihitung-hitung Ini udah rekaman ke 15 atau 16 kali yang aku buat seperti ini Ya banyak yang berakhir cuma di komputer saja Kadang bingung sih mau ngapain Di Selah Senja Kalau yang udah ikutin akun Selah Senja dari pertama kali Aku membuat akun itu Karena dulu Aku sempat mencintai seseorang Yang menurut Yang menurut aku itu adalah wanita Yang benar-benar Aku rasakan sekali bagaimana mencintai dia Lalu Lambat laun Mulai membuat tulisan-tulisan dari teman-teman yang Ngirim ke DM Ataupun dari teman-temanku yang Nge-whatsapp Dan teman-teman kampus yang langsung minta Kemarin sempat juga buat seperti ini Dan sempat beberapa kali upload di Selah Senja Tapi ya Aku masih gak ngerasain Dapet feelnya gitu Nah sekarang Pengen coba buat lagi Dan mudah-mudahan teman-teman Pengen Dengerin aku Bicara Terus Ngomel Ataupun Musikalisasi puisi Kemarin aku sempat buat podcast Selah Senja Karena tidak tahu apa yang mau dibuat Akhirnya Podcastnya hilang Dan akunnya pun Lupa Nah kembali lagi di Kenapa sih Dulu aku buat akun Selah Senja Akun Selah Senja itu dibuat tahun 2017 Dengan alasan Waktu itu Pulang dari jalan malam Sama Seseorang itu Nah Ketika di perjalanan Dia bilang bahwa Hubungan itu gak bisa dilanjutin lagi Padahal Kami belum jadian Akhirnya pulang ke rumah Karena ada berbagai hal Yang dia bilang Tidak akan bisa lanjut Pulang ke rumah Eh Pulang ke kos Kebetulan Aku juga mahasiswa Yang ngerantau dari kampung Ke kota Pulang ke kos Dengan keterbatasan Handphone dan Audio Aku mulai membuat akun Selah Senja Yang Puisi pertamanya itu Adalah judulnya Dari Aku Kalau teman-teman Ngikutin dari pertama kali Selah Senja itu ada Pasti teman-teman tahu Siapa orangnya Memang tidak spesifik kali Aku kasih tahu Yang penting Tulisan itu Dilihat olehnya Sempat beberapa tahun Kami tidak Pernah Berkomunikasi lagi Dan sempat berpikir Kenapa sih Ada hal Yang membuat kita Berjumpa Lalu dipisahkan Dia Emang Tidak cinta pertama Tapi rasanya Seperti cinta pertama Nah Kadang hal itu Yang membuat kita Seperti Pengen mencintai Seseorang Dengan Sepenuh hati Tapi ada Keterbatasan Dari diri kita Kenapa sih Ada rasa Insecure Ketika Mendengar Dia lebih Cantik Dia lebih Kaya Dan Dia itu Lebih Istimewa Dari kita Padahal kan Sejatinya Kita tidak Boleh ngomong Seperti itu Kemarin aku Pernah Membuat Tentang Tulisan Tentang Dirinya Tetapi Tidak Aku upload Nah Begini Kita Mempunyai Banyak Cara Untuk Mencintai Orang Lain Tetapi Kita Tidak Punya Cara Untuk Mencintai Diri Kita Sendiri Kita Berusaha Untuk Mencintai Orang Itu Dengan Sungguh Sungguh Sedangkan Hati Kita Begitu Rapuh Kita Sibuk Mencari Celak Agar Dia Bisa Menerima Kita Padanya Sedangkan Kita Tidak Percaya Bahwa Diri Kita Itu Tidak Bisa Seperti Apa Yang Dia Mau Seharusnya Ketika Aku Mencintai Dia Aku Tidak Merubah Sedikitpun Dari Kehidupanku Caraku Bahkan Perilakuku Kalaupun Dia Menyukaiku Dia Tidak Akan Berusaha Untuk Merubah Ku Menjadi Apapun Hanya Saja Kadang Cinta Membuat Kita Menjadi Bodoh Eh Sepertinya Bodoh Tidak Kata Yang Tepat Cinta Membuat Kita Berubah Tidak Tahu Apa Yang Sedang Kita Tuju Dan Tidak Tahu Apa Yang Sudah Kita Tinggalkan Mungkin Dari Kita Pernah Merasakan Mencintai Seseorang Itu Dengan Penuh Dan Teman Kita Sendiri Kita Lupakan Lalu Apa Yang Terjadi Banyak Cacimaki Nah Itu Yang Aku Rasakan Kembali Lagi Kenapa Aku Membuat Ini Di Akun Selah Senja Dan Aku Rasakan Yang Pertama Kadang Malem-malem Pengen Curhat Kadang Live Di Selah Senja Pukul 2 Pagi Dan Kalian Tahu Kalau Yang Ikutin Selah Senja Aku Paling Tidak Bisa Tidur Di Bawah Jam 12 Malem Pasti Di Atasnya Ada Lebih Dari 100 Puisi Yang Pernah Aku Buat Dan Hanya 70 Puisi Yang Aku Kirim Di Selah Senja Karena Aku Aku Merasa Puisi Puisi Yang Aku Buat Itu Kalau Dia Mendengarnya Pasti Dia Akan Sangat Membenci Ku Dan Aku Tidak Mau Dia Membenci Ku Karena Aku Sangat Menyayanginya Ya Yaudah Aku Bisa Mendengar Ini Setiap Malam Selanjutnya Apa Selanjutnya Aku Akan Membuat Seperti Ini Dengan Tema Sendiri Dengan Pembahasan Yang Pengen Kalian Sharing Ataupun Yang Aku Rasain Nah Selanjutnya Untuk Versi Kedua Aku Ingin Teman Teman Tidak Perlu Sih Memfollow Selah Senja Tapi Jika Ingin Yaudah Silahkan Karena Sekarang Juga Kerjaan Sudah Mulai Selesai Semua Aku Mulai Buat Ini Nah Mungkin Tidak Ada Jadwal Khusus Untuk Beberapa Part Kedepan Tetapi Aku Akan Buat Terus Kalau Aku Tidak Sibuk Oke Segitu Dulu Kalau Ada Saran Judul Kasih Aja Aku Tidak Tau Mau Kasih Judul Apa Yang Penting Ini Adalah Pengenalan Pertama Kita Agar Kamu Tau Siapa Dibalik Selah Senja Dan Bagaimana Kisah Kisah Selah Senja Dan Kenapa Ada Selah Senja Selamat Malam Selamat Tidur Semoga Besok Kalian Tidak Terlalu Memikirkan Apapun Yang Akan Menjadi Pikiran Kalian Da Tidak 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 Bit